Sebuah video viral memperlihatkan seorang anggota DPRD Tuban menemukan konstruksi jalan yang buruk. Kondisi jalan penghubung antar desa yang tak layak tersebut berada di desa Kumpul Rejo, Kecamatan Bangilan. Wakil rakyat dari fraksi Gerindra RM, Ansahul Balaya Mangku Negara atau yang akrab di Sapa Gus Aang itu, tampak mengeruk material konstruksi jalan yang dinilai buruk menggunakan tangan. Proyek yang didanai dari dana APBD itu dianggap tidak sesuai pengerjaannya. Benar terkait video itu, mestinya tidak seperti itu kalau bicara kualitas jalan, kata Gus Aang dikonfirmasi, Sabtu, tanggal 4 September 2021. Ia menjelaskan, awal mula mengecek kondisi jalan itu setelah adanya laporan dari masyarakat. Setelah dipastikan, ternyata benar memang kondisi jalan tidak layak. Sontak temuan itu langsung dilaporkan kepada dinas terkait, agar segera ditindak lanjuti. Sudah saya laporkan ke dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR, bebernya. Panjang sekitar 5 km, tidak tahu siapa yang ngerjakan, tapi temuan ini sudah saya laporkan ke dinas, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!